Lur selamat datang di ngidul ngalabume film jadul Ya apa kabar lu sehat-sehat kapesnya keluarga setanah air Ya apa, limani ambil aku icang dengan quotes hari ini Jangan suka noleh ke belakang lihat masa lalu lur Awas depan nabrak, awas Awas, awas, depan, eh, awas, awas Sesuai requestan dari kalian Kali ini kita akan mengidul film berdasarkan kisah nyata Yaitu Fleming Hot Town 2023 Bercerita tentang seorang pria yang perjalanan hidupnya ambura dulur Namun sang istri masih setia dan terus mendukungnya Hingga akhirnya saat dia menjadi OB di suatu pabrik Hidupnya pun berubah drastis Seperti apakah motivasi epic film satu ini Langsung kita ke requestan dari dulurku maktun Ya cak, nitip salam buat si Anggi Semoga dipersulit nikahannya sampai hari H nanti Loh, 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 jangan dong Jangan gitu dong, lor Kalau emang ada masalah atau dulunya si Anggi melakukan kesalahan fatal Maafin, lor, ikhlasin lah Biar hidup anda itu tenang gitu lho Damai dan berkah gitu, ya kan Biar Tuhan yang menghukum kalau memang harus Gak usah dido'a-doain lah, lor Gak usah di... ini, gak usah di... ini, lah Gak usah di... Ngomong gak usah kecahkan Film dimulai dengan seorang pria sukses kaya raya Bernama Richard Montanes Yang memperkenalkan bahwa orang-orang Meksiko sangat suka pedas Dan seperti yang kalian tahu Salah satu cabai terpedas di dunia Yaitu Jalapeno juga berasal dari Meksiko, ya kan Dengan pedenya Richard mengatakan Bahwa dirinya adalah orang paling tak berpendidikan Dan paling sukses yang pernah orang-orang temui Tentunya perjalanan hidup Richard sampai di titik ini tidaklah mudah, lor Dia mengerjakan apapun, berpindah-pindah profesi Demi tambahan uang Sampai akhirnya ada satu momen yang merubah hidupnya Dan inilah pedas sekali Atau menyala abang ke Kisah Richard Montanes bermula di tahun 2019 Saat dirinya masih bocil mabuk kelek Dan bekerja di sebuah kebun anggur California Bersama ayahnya yang keras bernama Fancho Juga kakeknya yang suka memberi petua Yaitu Abuelito Fancho juga sering mabuk-mabukan Memukuli dan memarahi Richard Namun untung sang ibu Konka selalu membelanya Di sekolah Richard juga bukan siswa pintar Dan satu-satunya yang membuat dirinya bahagia Adalah bersahabat dengan gadis idamannya Yaitu Judy Sampai suatu hari Richard yang membawa bekal makanan burrito dari ibunya Diicipin oleh teman sekolahnya Yang langsung merasakan kelezatan burrito tersebut Karena memang di tahun itu masih belum terlalu populer burrito lor Richard yang sejak kecil sudah punya otak bisnis pun Akhirnya menjual burrito buatan ibunya dengan harga 25 sen Banyak murid-murid yang berebutan beli burrito tersebut saking enaknya Dan dalam waktu singkat tabungan Richard semakin banyak sampai penuh setoples Richard yang sudah menjadi Sultan SD pun langsung membelikan banyak coklat kesukaan Judy di Indomaret, Cabang Kalifornia Akan tetapi naasnya Richard malah ditangkap polisi Karena dianggap telah mencuri uang sebanyak itu Apalagi di tahun 60-an orang-orang Meksiko berkulit coklat Mendapat diskriminasi dan diintimidasi lor Singkat cerita sejak saat itulah hidupnya Richard amburadul Dan saat mulai dewasa Richard benar-benar mencuri untuk bertahan hidup Bahkan sampai memimpin sebuah geng Begitu pula dengan Judy yang kini telah menjadi kekasihnya Dan ikut menjadi anggota geng Ngepil, ganja, transaksi, barang haram, dan kriminalitas lainnya adalah keseharian mereka Sampai suatu saat Judy mengetahui dirinya hamil Sebagai calon ibu Judy pun akhirnya sadar Bahwa tidak mungkin hidupnya begini-begini aja Dan tidak mungkin anaknya tumbuh di lingkungan kriminal Judy pun meminta Richard untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik Demi keluarga mereka Akan tetapi Richard masih sulit meninggalkan dunianya dan teman-teman gengnya Hingga akhirnya dia masuk persidangan karena telah mencuri mobil Disinilah titik balik Richard Dia disadarkan oleh Pak Hakim yang mengatakan Jika Richard tidak merubah dirinya Maka Richard akan berakhir di penjara Bahkan mungkin tewas ditembak geng lain Dan Richard juga teringat dengan perkataan Judy Yang sangat yakin dirinya bisa menjadi pribadi lebih baik lagi Rich if I am sitting in a stolen car I swear If you don't wake up you're in a cell or in the ground You're not your father but you will be if you don't change Look at me son Alhamdulillahnya Hakim memberi kesempatan kedua bagi Richard Dan dia dibebaskan begitu saja Saat lagi gabut di rumah Teman-teman gengnya sempat datang menjemput Namun kini Richard sudah menentukan pilihannya Yaitu menjadi manusia yang lebih baik Juga menjadi suami dan ayah bagi anak-anaknya nanti Akan tetapi hidup jelas tidak semudah itu ya kan Di tahun 1982 Richard dan Judy sudah menikah Dan memiliki dua anak yaitu Lucky juga adiknya Stephen Berbagai masalah mereka alami lor Biaya hidup bulanan sangat minim Karena Richard masih nganggur Dan Judy hanya berjualan tortilla di jalanan Sampai-sampai susu anak yang tinggal dikit Dicampur air keran Kulkas rusak bolak-balik dibetulin sendiri Dan sepatu laki mangap bukan dibawa ke tempat sol Tapi ditempel dengan bekas permen karet lor Hari itu seperti biasa Richard mencari kerja Apapun profesinya Dan Judy lah yang membuatkan CV Richard Mulai dari karyawan toko bunga dilamar Tukang potong rumput Warteg Barber Toko baju Petugas TPS Pawang hujan Namun tidak ada satupun yang mau menerima Richard Karena tampangnya terlalu sangar Dan dia dinilai tidak bisa bekerja dengan baik Sampai akhirnya Richard terpaksa Menyingkirkan harga dirinya sebagai pria terlebih dahulu Yaitu dengan numpang makan di rumah orang tuanya Agar kedua anak mereka tidak kelaparan lagi Saat makan malam bersama Vacho pun langsung menasehati Richard Yang dianggap tidak menafkahi keluarganya dengan baik Dan disangkut-sangkutkan dengan agama Ya Vacho sudah tobat 5 tahun lalu Dia menjadi religius dan tidak pernah minum-minum kamer lagi Tapi tetap aja anaknya dicemoo setiap ketemu Karena kesel dengan kata-kata ayahnya Yang jatuhnya malah mengolok-olok Richard pun keluar cari angin untuk menenangkan diri Karena merasa tidak punya pilihan lain Richard berniat kembali menjual barang-barang haram Dan akhirnya menemui mantan-mantan anggota gengnya dahulu Akan tetapi bos geng tersebut menolak Karena Richard telah memiliki anak Dan tidak seharusnya dia menjual barang-barang haram lagi Dia adalah Tony Romero Mantan tangan kanan Richard dahulu Yang kini menjadi bos gengnya Lalu ketika mengetahui Tony bekerja di perusahaan makanan ringan ternama Yaitu Fritole Richard pun meminta bantuannya Untuk mencarikan pekerjaan di sana Apapun itu profesinya For your information lor Fritole ini adalah perusahaan raksasa Anak perusahaan dari perusahaan Pepsi Yang snack-snacknya pasti kalian familiar lah Kayak Cheetos, Lace, dan Doritos Keesokan harinya Richard pun datang ke perusahaan Fritole Untuk melamar kerja Dan Tony juga sudah membantu merekomendasikannya Akan tetapi begitu diberikan formulir Richard pun bingung dengan banyaknya Kata-kata yang tidak lumrah Bahkan kata inisiatif saja Nggak tahu maksudnya lor Karena memang Richard tidak sekolah Sampai SMA ya kan Richard pun akhirnya izin membawa lembaran formulir itu Dengan alasan ada urusan mendadak Lalu sesampainya di rumah Judy yang baru pulang begitu bahagia Karena akhirnya mendapat pekerjaan shift di toko Sedangkan Richard masih murung Karena dia tidak bisa mengisi formulir tersebut Dan merasa begitu bodoh Judy pun langsung memotivasi suaminya Yang pasti bisa bekerja dengan baik Dan dia akan membantu mengisi formulirnya Agar bisa diterima Karena yang dibutuhkan minimal ijasa SMA Judy pun memalsukan informasi pendidikan Richard Yang lulus dari SMA San Bernardino Angkatan 71 Setelah formulir lawangan terisi Richard pun diinterview oleh pak manajer HRD bernama Lonnie Yang sudah mendapatkan info dari Tony Jika Richard memiliki sikap baik Dilalah lur pak Lonnie lulusan SMA San Bernardino dong Dan Richard pun sok-sokan nyambung ketika membahas kepala sekolah disana Oh ibu capsack ini Ya itu bener itu pak Ya gitu lah kurang lebih lur Richard pun akhirnya diterima bekerja Yang ternyata orang-orang asli Meksiko Kebanyakan bekerja sebagai OB Di pabrik cabang California tersebut Dan sudah dikenal akan kerja keras juga kedisiplinannya Betapa bahagianya Richard akhirnya mendapat pekerjaan Di hari pertamanya dia pun begitu terperangah melihat mesin-mesin keripik Yang begitu besar dan canggih Sampai-sampai Richard kurang fokus Saat pak Lonnie menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukannya Jelas sebagai pria yang luamang wanggur Richard pun bekerja sangat-sangat giat dan penuh gairah Di hari-hari berikutnya Richard bukan hanya bekerja dengan giat Namun dia juga memiliki keingin tahuan yang tinggi Dan berusaha mencari cara terbaik di pekerjaannya Seperti saat membersihkan tangki Yang menurutnya bisa lebih bersih jika menggunakan campuran cuka Selain itu Richard juga sempat kepo dengan proses pembuatan Citos Ke salah satu teknisi operator mesin yang sebut saja Pak Ijo Tapi Pak Ijo yang merasa kasta mereka berbeda pun langsung mengusir Richard Karena sudah mengganggu pekerjaannya Richard pun hanya tersenyum Karena dulu dia sering menghadapi orang-orang brengkes seperti Pak Ijo Dan hanya bisa berimajinasi memukulinya hingga pingsan Setelah itu ketika lanjut bersih-bersih di dekat mesin lainnya Richard pun berkenalan dengan teknisi operator mesin lainnya yang baik hati yaitu Clarence Lalu ketika Richard menanyakan cara kerja mesin tersebut Tony pun datang dan langsung mengajak Richard pergi Karena tidak seharusnya OB seperti Richard mengajak bicara seorang teknisi Dari sana mereka pun makan siang di kantin bersama Nacho yang juga OB Hector si supir pengantaran dan yang lainnya Lalu Tony pun menjelaskan kasta jabatan di perusahaan Fritoley Pertama-tama adalah meja makan khusus manajer pabrik Mereka adalah pentolan-pentolan perusahaan yang secara keuangan sangat mumpuni Dan bekerja memantau seluruh kegiatan operasi Berikutnya adalah bapak-bapak manajer Lantailur Yang secara keuangan lebih sedikit namun tanggung jawabnya lebih besar dari manajer pabrik Termasuk Pak Loni Mereka juga iri dengan manajer pabrik yang bekerja lebih sedikit namun gajinya jauh lebih besar Berikutnya adalah teknisi operator mesin Yang begitu bangga dengan pekerjaan mereka karena skillful Dan mereka juga dihormati semua orang Dari seluruh teknisi, Clarence lah yang terbaik dan juga terlama bekerja di sana 15 tahun sudah Clarence bekerja keras Agar bisa mendapatkan posisi sebagai manajer pabrik Namun dia tidak pernah mendapatkannya Padahal hampir semua manajer pabrik di sana Mendapatkan semua ilmunya dari Clarence Dan terakhir adalah para pekerja seperti mereka Yang menurut Tony mereka hanya bisa manut Dan tidak bisa memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang di atas Sebuah lika-liku perkantoran duniawi yang sering terjadi ya kan lor Sepulangnya kerja Richard pun silaturahmi Ke rumah ortunya untuk menceritakan pekerjaan barunya Dan Faco mengatakan bahwa Richard tidak bisa selamanya bekerja menjadi OB Richard pun memikirkan perkataan ayahnya yang ada benernya juga Dia akan berusaha keras untuk bisa menjadi lebih baik lagi Seperti orang teratas di perusahaan tersebut Yaitu Roger Enrico CEO dari induk perusahaan Pepsi Pepsi bisa sesukses itu hingga bersaing ketat dengan Coca-Cola Berkat kontribusi Enrico Maka dari itu satu-satunya cara agar Richard bisa naik level Yaitu belajar dari yang terbaik terlebih dahulu Siapa lagi kalau bukan Clarence lor Saat jam makan siang Richard pun langsung memberanikan diri Mengajak ngobrol Clarence Dengan cara menawarkan makanan yang dibawanya terlebih dahulu Setelah mendapat perhatiannya Secara terang-terangan Richard mengatakan jika dia ingin belajar apapun dari Clarence Memang ayahnya bukan siapa-siapa Tapi dulu dia mengajarkan Richard tentang reparasi Dan itu membuatnya tertarik dengan permesinan Melihat kesungguhan dan rasa keingin tahuan Richard Clarence akhirnya mau mengajarkan ilmu yang dia punya Yang mana Richard selalu belajar di saat waktu luangnya Sebelum atau sesudah shift kerja Bukan hanya mendapat ilmu berharga Tapi Richard juga mendapat apresiasi karyawan terbaik bulan itu Berkat kerja kerasnya Namun di saat semuanya terasa lancar Tiba-tiba perekonomian Amerika jatuh Akibat kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Reagan Yang berdampak hingga 8 tahun kemudian Tepatnya di tahun 1992 Richard pun sampai rela bekerja secara cuma-cuma Tidak mendapat gaji Saking cintanya dia dengan perusahaan Sepanjang tahun demi tahun tersebut Banyak masyarakat menjadi miskin Perputaran uang menjadi sedikit Dan tentunya perusahaan Fritoley terkena imbasnya Penjualan mereka pun menurun secara drastis Banyak karyawan yang di PHK Dan perusahaan harus bersaing ketat dengan kompetitor Maka dari itu Pak CEO Roger akan membuat video motivasi Yang harus didengarkan oleh seluruh karyawannya Seluruh pekerja pun sudah muak dengan motivasi tak berarti seperti itu Kecuali Richard yang melihatnya dengan antusias Enrico mengatakan bahwa saat ini Dunia, seluruh ekonomi Termasuk pabrik tempat karyawan bekerja sekarang Sedang melalui masa sulit Namun Enrico yakin bahwa di setiap tantangan Akan selalu ada peluang Mendengar itu Richard pun semakin bersemangat Dan dia akan mencoba berpikir Seperti seorang CEO Agar bisa menolong Perusahaannya Saat menjemput kedua anaknya pulang sekolah Richard melihat si sulung laki yang mukanya bonyok Ternyata ada anak-anak yang membulinya Hanya karena laki orang Meksiko Lalu Richard pun mengatakan Bahwa laki tidak boleh malu menjadi orang Meksiko Dan dia harus berani melawan lain waktu Setelah itu Richard mengajak kedua anaknya Makan jagung bakar di taman Dan ya saat itulah Richard mendapatkan Sebuah ide sangat jenius dan cemerlang Ketika si bungsu Stephen Sangat menyukai rasa pedas di jagung bakarnya Dan ketika Richard melihat orang-orang di sekililingnya Mereka juga terbiasa makan makanan pedas Makan buah pakai sambal Kerupuk pakai sambal Es krim pakai sambal Minum kopi pakai sambal Semuanya lah pakai sambal lor Oh, aku suka Sesampainya di rumah Judy pun khawatir dengan lebam di wajah laki Namun Richard mengatakan Jika Judy tidak perlu sekawatir itu Karena laki sudah dewasa Lalu Richard menyampaikan idenya ke Judy Bahwa dia akan berinisiatif Membuat keripik pedas Demi menyelamatkan pekerjaan semua orang Akan tetapi Judy sempat ngambek Karena sekarang Richard sudah tidak digaji lagi Dan mereka harus bayar sewa kontrakan Sekolah, makanan, dan lain-lain Maka dari itu Judy memberitai Bahwa Faco memiliki tawaran pekerjaan untuk Richard Dan Richard harus segera menemui ayahnya itu Agar mereka bisa tetap bertahan hidup Keesokan harinya di pabrik Richard menyampaikan idenya ke Clarence Tentang produk-produk jajanan Varian pedas Dan ide tersebut harus bisa tersampaikan Ke CEO Roger Enrico Jelas Clarence menganggap itu tidak masuk akal Karena tidak mungkin seorang CEO Mau mendengarkan perkataan seorang OB Namun Richard mengatakan bahwa Dia hanya membutuhkan beberapa produk Ciki-cikian di sana Lalu diolah sendiri Sampai menemukan bumbu yang pas Dan Pak Enrico tidak perlu mendengar idenya Dia hanya perlu mencicipi rasa snek pedas buatannya nanti Richard yakin Pak Enrico pasti akan suka Penjualan pun meningkat Dan karyawan tidak kehilangan pekerjaan lagi Mendengar ide Richard yang mungkin bisa dicoba Clarence pun setuju untuk membantunya Richard mengambil beberapa Cheetos, Doritos, Fritos Sampai popcorn yang agak hangus Dan akan dibuang Untuk dibawanya pulang ke rumah Dengan bantuan Clarence, Tony juga nacho Setelah semua jenis snek sudah dikumpulkan Terlihat Tony yang dijemput oleh anggota gengnya Richard pun paham kenapa Tony masih menjual narkoboy Karena dia perlu uang lebih untuk biaya berobat ibunya yang mengidap kanker Lalu keesokan paginya Richard pun menemui ayahnya sesuai permintaan Judy Yang ternyata tawaran pekerjaannya adalah menjadi apa? Menjadi OB di gereja OB lagi, OB lagi ya kan? Dan dia dijanjikan naik jabatan setelah setahun bekerja Richard pun hanya tersenyum karena mau sampai kapan jadi OB Naik jabatan juga mentok jadi kepala OB ya kan? Maka dari itu Richard menolak Karena dia yakin masa depannya lebih jelas bersama perusahaan Fritoli Sampai akhirnya Richard meluapkan rasa sakitnya yang dia pendam bertahun-tahun Dimana ayahnya selalu memukulinya sejak kecil Bahkan hingga dewasa saat ini Dia selalu dicemoh, diolok-olok Dan tidak pernah ada dukungan sama sekali Kata-kata negatif dari ayahnya itu selalu terngiang-ngiang di otaknya Dan itulah penyebab Richard susah untuk bangkit dari keterpurukannya Judy pun juga ikut emosi Karena Faco bisa-bisanya ngomong jika Judy sudah tidak yakin dengan masa depan suaminya Padahal Judy selalu mendukung Richard Dan dia sangat yakin dengan masa depan suaminya Sejak saat itulah Judy akan membantu Richard Membuat resep terbaik snack-snack varian gledek Gak pake lama mereka pun membeli semua jenis cabai-cabean Dari semua toko yang ada Pada awalnya resep yang dibuat adalah cocolan saus sambal Dan Stephen bertugas sebagai quality control untuk mengetes rasanya Di lain sisi pihak R&D atau Research Envelopment Free to Lay di Midwest Juga sedang mengembangkan rasa pedas menggunakan cairan-cairan khusus Sedangkan Richard dan keluarganya memakai bahan-bahan alami dari Meksiko Resep rempah-rempah turun-temurun dari buyut mereka Berbagai sambal pun terus mereka buat Namun masih belum ada yang cocok Lalu mereka mencoba dengan cabai yang dikeringkan Hingga membuat alat pengocok seadanya Untuk mencampur snack dengan bumbu pedas keringnya Sampai akhirnya lor Resep mujarah penyelamat perusahaan pun sudah selesai Namun hari itu saat masuk ke kantor Terjadi PHK besar-besaran Termasuk Tony dan Nacho yang terkena imbasnya Richard pun mengajak ngobrol Lonnie Bahwa dia harus menyampaikan sebuah ide terobosan ke Pak Enrico Yaitu varian produk baru dengan rasa pedas Richard meminta bantuan Lonnie untuk menghubungkannya ke Enrico Tapi Lonnie menganggap ide Richard terlalu konyol Karena produk baru butuh riset bertahun-tahun Biaya jutaan dolar Dan bukan diciptakan oleh begundal seperti Richard katanya lor Maka dari itu Richard pun nekat masuk ke ruangan Lonnie Saat pabrik tutup di malam hari Dan akhirnya dia mendapatkan nomor telepon Roger Enrico Esok harinya di ruang OB Diam-diam Richard menghubungi nomor tersebut Yang tersambung ke sekretarisnya Enrico Awalnya bu sekretaris mengira Richard adalah kolega luar negeri Atau pejabat penting di sana Tapi Richard mengaku dia hanyalah seorang OB Di pabrik Fritoley wilayah California Dan memohon agar bu sekretaris tidak menutup teleponnya Karena dia memiliki terobosan hebat Yang bisa menyelamatkan perusahaan, pabrik, dan para pekerjanya Maka dari itu Pak Enrico perlu mendengarkan terobosan tersebut Untungnya bu sekretaris ini baik hati lor Dan telepon pun disambungkan langsung ke Roger Enrico Kesempatan langkah tersebut tidak akan disiasiakan Richard Dia mengatakan bahwa orang-orang Meksiko sangat menyukai jajanan dengan saus-sausan pedas Maka dari itu Richard telah membuat bumbu pedasnya sendiri Yang begitu lezat setelah dicampurkan ke semua jenis snack Fritoley Bahkan orang-orang di sekitarnya yang telah mencoba selalu minta tambah Maka dari itu Richard izin untuk mengirimkan sampelnya Dan berharap varian pedas tersebut bisa menyelamatkan pekerjaan orang-orang di perusahaan Enrico suka dengan kepercayaan diri Richard Dan menghargai usahanya untuk berinovasi Apalagi Richard telah menonton video motivasinya Yang tidak pernah dilihat oleh para karyawan lainnya Dengan senang hati Enrico pun mau mencoba sampel dari Richard Tanpa memandang status pekerjaannya yang sebagai OB Richard dan Judy pun langsung mengirimkan sampel-sampelnya ke Roger Enrico lewat Ninja Express Namun sebelum itu Richard ingin mereka berdoa Meskipun dia tidak begitu percaya dengan Tuhan ataupun agama Tapi perjalanan mereka sampai titik itu pasti ada campur tangan Tuhan Begitu paket sampai Enrico yang mencicipinya pun langsung kepedesan Tapi di saat yang bersamaan dia juga ketagihan Selang beberapa saat Enrico langsung menelpon ruang OB dan diangkat oleh Richard Enrico mengatakan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan keinisiatifan ide Richard Dan dua minggu lagi dia akan datang ke pabrik California Yang mana Richard bisa menceritakan lebih lanjut tentang idenya saat mereka bertemu Bayangin lor dari orang yang gak tahu apa itu arti inisiatif Sampai keinisiatifannya dihargai orang dengan kasa tertinggi di perusahaan Luar binaragawan gak tuh? Para pejabat pun ngamuk termasuk pak Lonnie Karena mengetahui Richard mendapatkan perhatian khusus dari CEO Mereka tidak suka OB seperti Richard bisa melewati tahapan jabatan langsung ke puncaknya Lonnie pun mulai menambah-nambahi pekerjaan Richard dan menyalah-nyalahkan Richard Karena perbuatannya yang dianggap lancang bisa mengancam pekerjaan semua karyawan di sana Sesampainya di rumah Richard pun galau dan berencana menyudahi idenya tersebut Akan tetapi Judy terus memotivasinya dan mengatakan bahwa pekerja-pekerja lain takut dengan Richard Karena tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Richard Judy yakin suaminya akan menjadi orang sukses suatu saat nanti Enrico pasti akan mendengar ucapannya dan jangan pernah dengarkan orang-orang yang justru menjatuhkannya Kini Enrico pun sudah tenang dan betapa bahagianya dia memiliki seorang istri seperti Judy Esok harinya Judy pun membawa Richard ke perpus untuk mempelajari buku-buku bisnis sebelum presentasi di depan Enrico Banyak kata-kata baru yang Richard pelajari Clarence juga mengajarinya bagaimana cara presentasi yang meyakinkan Dan Judy juga membantu mencarikan pakaian yang cocok untuk presentasi nanti Judy pun melihat ketampanan dan kegagahan suaminya dengan kemeja berkerah Lalu Richard mengucapkan terima kasih kepada Judy yang sudah begitu percaya dan mendukungnya Karena tanpa istrinya dia tidak akan bisa sampai di titik ini Dan tanpa istrinya dia bukanlah siapa-siapa Judy pun terharu mendengar ucapan suaminya Dan karena dia tidak tahu cara memasang dasi Satu-satunya orang yang mereka kenal tahu cara memasangnya adalah Faco, ayah dari Richard Mau gak mau Richard pun meminta bantuan ayahnya Dan untuk pertama kalinya Faco mengatakan jika dia begitu bangga dengan putranya Faco juga menyesal telah menjadi sosok ayah yang buruk Bahkan tidak ada satupun pengaruh darinya di pencapaian Richard saat ini Di hari Enrico dan para pejabat datang ke pabrik Richard sudah siap dengan jasnya dan bahan presentasinya Saat itu di pikiran Richard dia menemui Enrico dengan sambutan yang begitu meriah layaknya juara Liga Champion Akan tetapi ya kayak gini aslinya ya kan Saat presentasi Richard pun kebingungan cara menggunakan OHP Dan dia juga grotal gratul saat menjelaskan dengan bahasa yang se-elit itu lor Richard pun akhirnya mematikan OHP tersebut Menyalakan lampu ruangan dan mulai menjelaskan versi dirinya sendiri dari hati dan pikirannya Richard mengatakan bahwa orang-orang sudah bosan dengan rasa snek-snek keripik yang begitu-begitu saja Sedangkan Richard tahu orang-orang Meksiko tumbuh dengan makanan-makanan beragam rasa Maka dari itu Richard yakin dengan keripik cabai geledek buatannya Penjualan perusahaan pasti akan meningkat secara pesat Richard memang bukan orang kantoran Dia tidak tahu istilah-istilah bisnis Tapi dia sangat paham cara berpikir manusia Bumbu pedas yang ada di snek bukan hanya memberikan cita rasa berbeda Tapi juga membuat seluruh orang di dunia seolah-olah memakan masakan rumah Mereka mencoba dengan rasa yang sama Saya berpikir dengan banyak rasa Saya tidak tahu apa yang di market share Saya tidak ada pejabat yang memakai suut Karena pada akhirnya itu bagaimana kita membuat mereka merasa Jadi saya membuat salur ini di Doritos, Fritos, Pop Saya ingin makanan yang merasa seperti rumah Kita bilang, Tidak ada wang, cabronis Setelah presentasi selesai Enrico pun berterima kasih kepada Richard Karena dia telah memberi banyak hal yang bisa dipikirkan oleh perusahaan Meski pejabat bernama Finley mengatakan Bahwa pihak R&D di Midwest sudah menyelesaikan produk rasa pedasnya Akan tetapi Enrico ingin memakai bumbu asli ciptaan Richard dan keluarganya Karena dia memiliki firasat baik dengan bumbu tersebut Enrico tahu Richard tidak mengerti bisnis Namun dia sangat memahami perilaku manusia Singkat cerita produk pedas pertama Fritole yaitu Cheetos Flaming Hot Dengan total 5000 peti akan disebar Meski rasanya sedikit berbeda dengan buatan Judy Namun Richard tetap bangga dengan dirinya Karena idenya berhasil diproduksi Begitu pula dengan Clarence dan Hector Yang sangat bangga dengan Richard Akan tetapi hari demi hari pun berlalu Dan produk Flaming Hot ternyata tidak laku di pasaran Yang akhirnya seluruh produk sudah ditarik kembali Maka dari itu Finley mengatakan jika pabrik mereka di California mungkin akan ditutup Karena varian pedas tidak diminati pasar Richard pun mulai putus asa karena ide bodohnya malah mengacaukan semuanya Namun Clarence mengatakan jika Richard bukanlah sosok yang dia kenal 10 tahun lalu Sosok yang ngotot, memiliki nyali, keingin tahuannya tinggi dan selalu berusaha lebih baik Clarence pun ingin Richard bangkit dan mencari solusi dari masalah yang sedang dia hadapi Sepulangnya ke rumah Richard masih berpikir apa yang harus dilakukannya Dan tiba-tiba listrik pun mati Kedua anaknya ikut bergabung ke meja makan Dan Lucky mengatakan jika dia tahu penyebab Citos Flaming Hot tidak laku di pasaran Yaitu tidak adanya iklan dari perusahaan tentang produk pedas terbarunya Sedangkan produk-produk lainnya masih ada iklan di mana-mana Mendengar kata-kata putranya, Richard pun mendapatkan sebuah ide Dan dia langsung meminta bantuan mantan anggota gengnya Untuk memasarkan Citos Gledek secara gerilya Di hadapan seluruh karyawan pabrik Richard mengatakan bahwa produk tidak terjual bukan karena orang-orang tidak suka Tapi karena mereka belum mengenalnya dan juga tidak tahu rasanya Karena pabrik juga terancam ditutup Maka Richard ingin mereka berusaha sebaik mungkin Menyebarkan Citos Gledek ke sebanyak-banyaknya orang Demi membuktikan bahwa mereka bukanlah orang gagal Dan demi menyelamatkan pabrik agar pekerjaan mereka terselamatkan Saat itu juga pemasaran secara langsung pun dilakukan secara gerilya Dan jika kalian perhatikan lor Di sini ada Richard dan Judy yang asli Berperan sebagai cameo Tak berselang lama Enrico mendapat laporan bahwa Citos Flaming Hot meledak di California Selatan Finlay pun mengatakan jika mungkin itu sebuah kesalahan teknis Dan menyarankan Enrico untuk mencari strategi lainnya Daripada memakai ide seorang OB Akan tetapi Roger Enrico menjawab bahwa dia selalu berinvestasi pada visi Dan visi dari Richard dinilai yang paling baik saat itu Apalagi populasi Amerika Latin sangat banyak di mana-mana Dan mayoritas dari mereka sangat suka pedas Setelah itu Enrico pun menelpon Richard Dan menyampaikan bahwa perusahaan membutuhkan peti-peti Citos Gledek tambahan Untuk memenuhi kebutuhan pasar Oh iya iya siapa butuh berapa banyak pak? 5.000 peti? Kata Roger Tidak Roger Kita butuh 5 juta peti Kata Enrico Toler amazing ya kan? Ya sir, berapa banyak? Berapa? 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 5.000? 5.000.000 6.000? 6.000? 6.000? 6.000? 6.000? 6.000? 7.000? Enam bulan pun berlalu Penjualan Citos Gledek atau Citos Fleming Hot sudah meningkat sangat-sangat drastis kondisi di pabrik normal kembali dan mantan-mantan karyawan dipekerjakan lagi seperti Tony dan Nacho sementara Clarence akhirnya diangkat menjadi manajer pabrik cabang kota Bakersfield Richard pun ikut bahagia mendengarnya dan dia bertanya ke Clarence apakah ada info kenaikan jabatan untuk dirinya karena Richard sangat berharap bisa menjadi teknisi operator mesin seperti Clarence dahulu tak lama kemudian Pak Lonnie memerintahkan Richard untuk membersihkan ruangan C di lantai 6 sesegera mungkin akan tetapi di depan ruang C sudah ada Pak Roger Enrico yang beralasan baru selesai rapat di pabrik itu Enrico menceritakan kisah hebat Richard ke para kolega juga klien-kliennya saat rapat dan kisah Richard mengingatkan Enrico dengan perjalanan hidupnya dulunya Enrico hanyalah bocil yang suka bermain di tambang namun memiliki impian sangat besar dan sampailah dia di posisi sekarang lalu Enrico mengatakan bahwa orang pintar berinvestasi pada visi dan Enrico sudah memikirkan investasi yang sangat baik yaitu investasi kepada Richard jelas Richard oh ha ho ho gak tau apa yang diomongin Enrico ya kan lalu Enrico pun meletakkan kain pel Richard dan memasang nama di pintu ruangan C yang ternyata luar biasa kisah nyata satu ini lor dari seorang OB langsung nembus jadi direktur marketing multibudaya yang fokusnya memperluas jangkauan produk hingga ke orang-orang berbeda budaya dan etnis ternyata seluruh pejabat juga karyawan pabrik sudah mengetahui Richard yang diangkat menjadi direktur tidak ada satupun dari mereka yang iri justru sangat merasa bangga karena Richard memang pantas mendapat posisi tersebut ide dan kegigihannya sangat berdampak dia telah menyelamatkan perusahaan meningkatkan penjualan di saat krisis bahkan mantan karyawan yang telah dipecat bisa bekerja kembali Richard pun langsung masuk ke ruangan dan menjajal kursi direkturnya lalu dia memberitahu kabar bahagia tersebut ke Judy istri tercinta yang selalu mendukungnya dalam kondisi apapun Richard yang kini sudah sangat sukses mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang cuma sekedar menjadi OB tidak ada yang cuma sekedar menjadi waiters tukang rumput dan lain-lain karena setiap manusia menulis kisah perjalanannya sendiri karena setiap manusia menciptakan takdirnya sendiri Richard Montanis atau yang dikenal sebagai bapak pemasaran latin telah menjadi pejabat eksekutif di PepsiCo atau Fritoli kejeniusannya melahirkan produk-produk varian pedas bahkan Cheetos Flaming Hot menjadi merek miliaran dolar lalu pada tahun 2019 beliau pun pensiun setelah 42 tahun berinovasi dan memimpin Richard Montanis memiliki 3 orang anak dan istrinya Judy tidak pernah meninggalkan dirinya abu yar keren banget emang ini film ya kan ada aja lulur orang-orang yang kayak begini aku pun juga kenal orangnya kalian pikir itu beruntung? pasti ada keberuntungannya tapi keberuntungan muncul karena adanya kesempatan yang bertemu dengan kesiapan dan kesuksesan datang hanya untuk mereka yang berani dan memiliki nyali lulur Assalamualaikum